Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat sore pemirsa Apa kabar anda seri hari ini? Kembali Gate News hadir Menyapa anda dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama inilah Gate News Lengkap Mirza kita menuju informasi pertama Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan demonstrasi imunisasi penyakit pneumonia Yang dilakukan di Puskesmas Gunung Sari Lombok Barat Imunisasi menggunakan vaksin PCV Dilakukan untuk mencegah penyakit pneumonia Yang menyerang balita Puluhan anak balita mulai dari usia 2 bulan hingga 1 bulan Diberikan vaksin PCV Guna mencegah penyakit pneumonia Yang kerap kali menyerang balita Pemberian vaksin ini merupakan demonstrasi Yang dilakukan Kementerian Kesehatan Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam upaya menekan angka kematian bayi Akibat terserang penyakit pneumonia Terpilihnya Lombok sebagai proyek utama vaksin pneumonia Berdasarkan tingginya angka kematian bayi Disebabkan penyakit pneumonia yang mencapai 76,73% Pada tahun 2014 Infeksi saluran pernafasan bagian atas Tetapi diantara ISPA itu ternyata pneumonia juga cukup tinggi Dan ISPA kalau ISPA dengan angka kematian Biasanya disebabkan oleh pneumonia Angka riset kesehatan dasar yang ada Penyakit pneumonia ini penyebab angka kematian yang tertinggi Untuk bayi bersekitar antara 12,7% Sementara itu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Menyebut vaksin PCP untuk mencegah pneumonia Sangat penting dilakukan Mengingat faktor kesehatan merupakan Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB Meningkatkan IPM Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumlah anak yang terkena penyakit pneumonia Pemerintah pada tahun 2015 mencapai 16.830 orang Tahun 2016 17.989 orang Dan tahun 2017 sampai September 2017 Sebanyak 11.871 orang Mengingat tingginya angka kematian bayi Yang disebabkan penyakit pneumonia Pemerintah akan terus berupaya melakukan penjagaan Agar angka kematian bayi yang disebabkan penyakit pneumonia Bisa ditekan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, Ket TV Sumirsa mengantisipasi banyaknya calo pembuatan paspor bagi TKI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Terus memperketat pengawasan di sejumlah pintu Pembuatan dokumen ketenaga kerjaan Salah satunya di layanan terpadu satu pintu Maraknya isu calo dalam pembuatan paspor tenaga kerja Indonesia Di imigrasi Matara menjadi perhatian sejumlah pihak Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Terus melakukan pengawasan ketat di sejumlah layanan pembuatan paspor Terutama layanan terpadu satu pintu Yang melayani pembuatan dokumen ketenaga kerjaan para TKI tersebut Layanan terpadu satu pintu bisa dimanfaatkan secara bijak bagi para TKI Untuk mengurus dokumen ketenaga kerjaan tanpa harus diwarnai praktek percaloan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Wilda mengatakan Pihaknya telah memberikan imbauan atau peringatan bagi para petugas Untuk memberikan pelayanan terbaik yang aman, cepat, dan tanpa diskriminasi Serta tanpa ada unsur praktek percaloan Terkait dengan keberadaan LTSP dulu ya LTSP di NTB ini hadir dan berdiri sejak awal Periode pertama Pak Gubernur menjabat sebagai Kepala Daerah di Provinsi NTB Pada tahun 2008 Itu yang diatur dengan Perkub ya Terkait dengan pendirinya LTSP Yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat LTSP itu kan adalah Singkatan dari layanan terpadu satu pintu Penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri Yang lengkap namanya itu LTSP P2 TKI Itu sesuai dengan Perkub terbaru sekarang Pihaknya juga akan melakukan penindakan tegas Jika ditemukan adanya praktek percaloan di lingkungan LTSP Saat ini terdapat empat layanan terpadu satu pintu di Nusa Tenggara Barat Di antaranya di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa Kedepan pihaknya juga akan mengupayakan untuk membangun layanan terpadu satu pintu Di Lombok Utara dan Bima Cidomo di Kota Mataram masih dijadikan sarana transportasi tradisional Menggunakan jalur-jalur tertentu Keberadaan Cidomo seringkali dikeluhkan pengguna jalan di beberapa lokasi Pasalnya, kehadiran Cidomo di tengah Kota Mataram Dianggap mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik Terlebih, saat jam-jam sibuk, pada saat jam berangkat kerja, dan pada sore hari ketiga jam pulang kerja Namun, Dinas Pariwisata berinisiatif menjadikan sarana transportasi ini bisa lebih produktif Dan memiliki nilai ekonomis tinggi Pihak Dinas Pariwisata mewacanakan Cidomo menjadi pelengkap paket wisata kota Untuk program City Tour Kalangan Ejen Selain berfungsi sebagai sarana pelestarian Keberadaan Cidomo ini nantinya tidak akan mengganggu pengguna jalan lain Dinas Pariwisata Kota Mataram tengah berupaya menyusun strategi Menjadikan Cidomo sebagai penunjang menuju destinasi wisata di Kota Mataram Pertama, terkait dengan pengembangan keperwisataan Nusa Tenggara Barat, lebih usah Kota Mataram Namun, tentu ingin kita kembangkan dengan inovasi Coba memberdayakan alat transportasi tradisional yang nama Cidomo Cikardokal Motor Perpaduan pak Yang rupanya di air-air ini Angkutan tradisional ini sudah mulai agak tidak kelihatan Nah, kita ingin coba mendorong ini menjadi salah satu ikon Mataram Untuk transportasi City Tour lah ya Untuk tur dalam kota Untuk memuluskan program ini Dinas Pariwisata berencana memberikan pelatihan di kalangan Kusir Cidomo Pekerjaan rumah pemerintah Kota Mataram Harus memikirkan Manfaat transportasi tradisional ini Mengingat jumlahnya mencapai hampir 5.000 unit lebih Dan kita beralih ke informasi dari Pulau Sumbawa Kejuaraan balap motocross di Sumbawa Barat Mengundang perhatian warga sekitar Kejuaraan motocross kali ini agak berbeda dari biasanya Karena umumnya balap motocross dilakukan untuk orang dewasa Nah, balap motocross di Sumbawa Barat ini menjadi menarik dan unik Karena digelar untuk anak-anak Puluhan anak-anak ini sangat antusias Mengikuti kejuaraan Panama Motocross Bupati Cup 2017 Di sirkuit balap Sumbawa Barat Event tahunan ini menjadi salah satu cara pemerintah daerah Menarik minat generasi penerus Khususnya di kalangan anak-anak peminat motocross Tak ubahnya seperti pembalap profesional Anak-anak Sumbawa Barat ini menunjukkan kelebihan dan kebolehan mereka Kejaitan ini merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Diikuti puluhan kroser, cilik, sebali, dan NTP Robi, salah satu orang tua kroser cilik Mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat bagi generasi warga Sumbawa Balap motocross ini menjadi ajang mencari bakat terpendam anak-anak Sebelum menjadi kroser sesungguhnya Saya ingin bakat-bakan anak-anak Sumbawa Barat ini sudah mulai terjaring Nah kemudian beberapa turnamen Alhamdulillah untuk tingkat provinsi dosa negara barat Saya ingin Bersama-sama kroser cilik ini sangat Kususus Bakat anak-anak Sumbawa Barat sudah terjaring Dan beberapa turnamen sudah diikuti para kroser cilik ini Pemerintah daerah siap memfasilitasi keterampilan dan keahlian para kroser ini Untuk melatih kemampuannya melalui event-event seperti ini Dari Kompoten Sumbawa Nisa Tenggara Barat Topan Iswandi Ket TV Pemirsa rendahnya kesadaran masyarakat di Lombok Timur Tentang pola hidup bersih Pemanasan global Selalu bahaya narkoba Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi Salah satunya dengan menciptakan kampung sosialisasi Nah kampung inspiratif ini dalam sekejap merubah pola hidup masyarakat Hampir seluruh lorong dan gang di desa Teraru Lombok Timur penuh dengan warna-warni Setiap sisi tembok dan pintu rumah berisi tulisan Mengajak untuk menerapkan pola hidup bersih Pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya narkoba Ornamen warna-warni ini membuat pengunjung Ataupun orang yang bertandang ke kampung ini menjadi antusias Apalagi pesan yang disampaikan dalam tulisan berisi ajakan positif Kampung sosialisasi itulah julukan kampung yang terletak di desa Terare ini Kampung ini digagas komunitas pemuda kreatif setempat Dan mendapat dukungan pemerintah desa Berawal kepedulian terhadap rendahnya pola hidup bersih warga Serta ancaman serbuan obat-obat terlarang seperti tramadol Torehan kalimat yang disampaikan di setiap dinding, lorong, dan gang Berisi motivasi dan ajakan positif Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Jadi kami memberikan sosialisasi lewat ini Daripada kami hanya melalui pertemuan-pertemuan Kami tidak harus pakai ini Supaya masyarakat bisa lebih mengerti Tentang kebersihan ya? Tentang kebersihan perutama Sejak dicetuskan setahun silam Kampung yang dulunya dikenal kumuh dalam waktu singkat berbalik Menjadi kampung yang ramah lingkungan Bersih dan tentu saja generasinya terbebas dari narkoba Inspiratif bukan? Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Parat Muhtadun, CAT TV Dan Mirsa usai sudah jumpa kita dalam Gate News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap Anda hanya di Gate News Dan kunjungi kanal streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta fanpage Gate Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Bini Pertama, terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton